selamat menikmati yang akan berlokasi di Jalan Celengkang 1 RW 08 Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru dan nantinya di luas sekitar 10 hektare itu akan dibangun 12 kolam yang akan berfungsi sebagai tempat parkir air yang akan melewati Sungai Cilwa dan di musim hujan Wadlan Cisurupan ini akan menjadi tempat penampungan air sedangkan di musim kemarau akan menjadi cadangan air bagi masyarakat dan yang menariknya ini nanti akan dijadikan tempat pengwisata juga untuk warga kota Badu jadi manfaatnya bukan hanya sekedar untuk menjadi tempat penampungan air saja tapi juga akan menjadi tempat pengwisata bagi warga kota Badu saya akan panggilkan terlebih dahulu naruh sumbernya sudah hadir pada pagi hari ini yang pertama yaitu adalah Bapak Dini Ruswandi beliau adalah Kadis DPU Kota Bandung selamat pagi Pak Dini boleh Bapak silahkan duduk Bapak berikan aplaus dong ke Pak Dini Pak Dini selalu ceria saya sering sekali ketemu Pak Dini lagi naik sepeda ya Pak ya luar biasa kemudian ada Bapak Dadang Dermawan betul? beliau adalah Kadis DPU KP Tiga Kota Bandung selamat pagi Pak Dadang baiklah para netizen di NKUMAS BDG kita ingin berbincang bersama naruh sumber kita pada pagi hari ini dan silahkan yang mungkin ingin bertanya mengenai Taman Wisata dari Wisata Air Wetland Cisurupan ini boleh silahkan bertanya melalui Instagram ya selamat pagi Pak Dini selamat pagi Pak Dadang sehat Bapak-bapak selamat pagi alhamdulillah alhamdulillah ya selalu sehat terutama ini tempatnya ada informasi yang sangat menarik yang membuat warga Kabupaten Bandung penasaran nih ada kejutan dari Pemkok dengan hadirnya Taman Wisata Air Wetland betul ya Pak ya oke baiklah mungkin dari Pak Didi terlebih dahulu saya ingin tanyakan Pak Didi sejauh ini apa sebetulnya progres yang sudah mulai terlihat dari rencana pembangunan Taman Wisata Air Wetland Cisurupan ini selamat Pak Didi progres sampai kemarin benar saya ke lapangan juga pertama dari jalan untuk inspeksi itu sudah beres jadi untuk jalan utamanya kemudian sekitar 12 kolam sudah sudah apa sudah di terup sudah di kedalamannya sudah termonis sekarang proses pembuatan jendimnya kemudian tinggal 2 lagi sebetulnya harusnya 16 tapi karena yang 2 itu ternyata tanahnya belum bebas jadi mungkin itu hanya 14 kolam jadi 12 sudah sudah digali tinggal tinggal 2 lagi hari ini mungkin jadi jadi nampaknya progresnya sudah cukup banyak juga ya Pak Didi walaupun memang butuh proses waktu juga ke depannya sebenarnya ini progresnya cukup maju karena target kita itu sebenarnya kemarin selesainya agustus tapi terakhir lebih cepat ya Pak ya luar biasa sekali nah progres yang terasa cukup cepat kemudian juga mungkin banyak warga kota Bandung yang penasaran sebetulnya apa sih tujuan dari dibangunnya Taman Wisata Air Wetland Cisurupan ini mungkin dari Pak Didi atau mungkin dari Pak Dadang yang menyampaikan sebetulnya tujuan utama dibangunnya Taman Wisata Air Wetland ini seperti apa silahkan Bapak terima kasih jadi konsep pembangunan dari wetland Cisurupan ini sebetulnya Bapak akan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau yang ada di Cisurupan sana semula RTH kita itu hanya digunakan atau dimanfaatkan sebagai sawah mulai penggara kemudian ada kolam tapi tapi berpikir bahwa sebetulnya fungsi RK ini bisa ditingkatkan oke apa konsepnya di RTH yang ada di Cisurupan juga ada mengalir sebuah sungai yang namanya Ciloa Ciloa betul nah kalau musim hujan itu ternyata airnya memludak dan kita konsepnya secepat-cepatnya mengalirkan ke bawah tapi di satu sisi ketika musim kemarau kita kesulitan air ternyata di RTH yang kita punya di Cisurupan itu kenapa kita tidak fungsikan lebih bagus lagi lebih optimal lagi RTH di sana akhirnya kita coba berdiskusi begitu termasuk dengan para keliwayaan pacaman sebetulnya diundang hari ini bagaimana RTH di Cisurupan ini kita buat RTH yang multifungsi jadi di sana ada fungsi untuk parkir air ketika musim hujan dan air banyak begitu sehingga tidak langsung kita alirkan ke hilir begitu ya kemudian juga kita buat ruang publik yang bisa difungsikan sebagai wahana untuk edukasi begitu ya di sana edukasi warga atau tempat persosialisasi warga di sana karena memang dari sisi taman-taman untuk publik memang di daerah timur ini masih sangat kurang kita masih hanya punya apa taman alun-alun hujan beru yang lainnya belum ada juga kecuali yang taman-taman RW nah kita coba kebetulan kita punya potensi RTH yang bagus di sana kita coba buat sebagai fungsi tadi penyeram air parkir air juga sebagai tempat untuk apa ruang terbukannya berupa taman RTH yang tadi sebagai area jadi banyak sekali manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat karena sebetulnya pada awalnya adalah tadi menjadi salah satu solusi banjir dan akhirnya bisa menjadi tempat edukasi bagi masyarakat begitu ya nah kalau kita melihat dari lokasinya di wilayah Cibiru apakah memang di wilayah tersebut dirasakan cukup potensial dan memang dirasa tepat untuk bisa mungkin menjadi lahan penangkap banjir atau apa sih pak salah satu alasannya begitu jadi kan program kita yang sekarang itu yang tata kelola air hujan berkelanjutan itu memang itu yang kita kita ditanya pertama pretensi itu adalah sumur resapan kalau sumur resapan itu efektif memang bisa di lahan-lahan kecil jadi karangan dan sebagainya itu sebenarnya jauh lebih efektif tetapi kalau dari segi fungsi lainnya itu sedikit nah kalau wetten itu kalau orang dari sini banyak ya kalau khususnya wetten dia bisa menjadi parkir air atau tadi ya sudah mengandalkan banjir yang kedua jadi konservasi kemudian air juga bisa dilakukan secara alam yang disitu kemudian kita kita dapat kita dapat menghormati dan sedang kita tadi sebagai depan hidraksi warga kita membangun iklim mikro jadi lebih sejuk dan sebagainya itu yang tidak bisa dilakukan dengan sumur resapan jadi ada plus minusnya yang sumur resapan efektif karena tidak membutuhkan ruang yang besar sementara yang itu multiplicus itu sisi lainnya yang kedua juga karena ini di atas kita kan tidak bisa masuk ke wilayah kabupaten sehingga sebisa mungkin ketika kita belum bisa koordinasi secara langsung air yang mengalir dari atas itu kita tangkapkan di batas di batas kotalan banyak banyak pengalir di bawah pasti persiapan bukan hanya sekedar menyiapkan lahan dan lokasi dari white line ini tapi juga yang menjadi persiapan adalah mungkin para petugas-petugasi nanti yang kebertugas disana namanya Pak Dini bisa memberikan bocuran sedikit apa saja persiapan dilakukan juga untuk kemungkinan menambah sarana dan prasarana yang ada di taman wisata atau wisata air white line ini selain Pak persiapan itu sebenarnya kemarin sudah satu kali pelatihan dengan para petani penggarap itu kemarin pelatihan untuk alih metoda yang semula digarap di tanah punya dan kok besok ke apa namanya pot-pot tapi kemarin memang belum se-akusias yang dinarapkan ketika ditanya kenapa sih tidak akusias di pot-pot kita ayamnya masih dibebaskan domanya masih dibebaskan jadi namun di pot tidak dimakan ayam berarti kan ini harus ada treatment juga terhadap peternakannya terus kemarin Ibu Romali sudah menghubungi seorang chef ahli masak jadi nanti akan ada pelatihan juga untuk pasca panennya jadi memang ini akan disiapkan tidak hanya sekedar fisiknya tapi juga pergerakan ekonominya mudah-mudahan ini berhasil di samping wisatanya sebetulnya tadinya besok kita mau menyesu Tata Hijau dengan Pak Dadang dengan Ibu Eli dari Ibu Romali sama Pak Yusi tapi karena Ibu Romali sedang ke Surabaya jadi mungkin nanti diinginkan video depannya untuk perencanaan Tata Hijau jadi betul-betul ya mulai dari bagaimana mungkin bahkan sampai ke panen dan pasca panen yang sudah dipikirkan sampai sekarang begitu ya oke Pak Dadang saya juga intanyakan mungkin ya kalau kita bicara mengenai pasur tujuan dengan kolam rakensi ini adalah tadi ya mungkin sebagai salah satu upaya untuk menghidari mengurangi potensi banjir begitu nah apa Pak mungkin dampak yang akan merasa ketika wetland ini sudah resmi dibuka apa ya mungkin nanti akan nalsu dirasakan betul oleh masyarakat Kota Bandung ya yang jelas Kota Bandung menambah satu tamat matematik lagi ya ada satu tamat matematik baru yang beda ya yang ada yang utama barangkali memang itu tadi kami ini mencoba merubah pola tetap pola air disementara ini kan yang kita lakukan bagaimana mengalirkan air secepat-cepatnya gitu ya dari bulu ke hidil agar tidak tergenang bahkan bajet di Bandung tapi pada saat tadi musim kemarau datang kita kelabatan kita kekurangan air tidak ada karena waktu airnya banyak kita alirkan kita buang begitu nah makanya manajemennya coba kita akan coba kita rubah ya dimulai di musim rupan ini bagaimana kita sebanyak-banyaknya bukan mengalirkan air tetap menyeramkan air sehingga pada saat musim kemarau kita ada cadangan air hasil dari menangkap atau memarkir air yang diresapkan di ya salah satunya wangkir tadi jadi baik itu musim kemarau musim menghujan semuanya ada manfaatnya dengan hari ini wangkir ini ya Pak ya harapan seperti itu cuma yang mungkin harus dicatat jadi karena ini fungsinya untuk parkir air juga ketika musim hujan atau ketika hujan turun atau ketika di atas mendung itu wetland gak boleh dimasuki orang gitu ya jadi wisatanya berdiri dulu karena itu protop karena kita izinkan atau lahannya boleh tergenang gitu yang kita harapkan tuh kehilirnya akhirnya sedikit jadi jalan pun boleh digenangi gitu jadi nanti jangan kaget kalau jalannya tergenang kemudian lahannya bukan kolamnya tergenang memang itu lah itu parkir air tapi ketika tidak ada hujan tidak ada itu jadi wisata lagi kalau tanamannya rusak ya itu wetland kalau daripada baju rumah orang diperbaiki udah biar tanamannya aja diperbaiki biar Pak Dadang aja memperbaiki oke baik biar Pak Dadang aja punya PR besar begitu ya mungkin Pak Dadang bisa ceritakan apa rencana ke depan juga di wetland tersebut mungkin taman seperti apa yang akan dibentuk di sana kemudian konsepnya seperti apa supaya pada saat memang tempat tersebut sudah bisa dikunjungi ini semakin menambah daya tarik masyarakat selain Pak sebetulnya kondisi saat ini Pak sudah ada fungsi untuk olahraga yang di sana ada lama dan itu kita pertahankan dan bahkan akan kita coba lebih diperbaiki lagi yang lebih bagus lagi kemudian juga konsep kita akan mencoba membuatkan playground lah tidak ada taman bermain untuk anak-anak di sana itu ya menambahkan spot yang lebih tinggi lah di sana biar pertama ya kemungkinan untuk tergenang juga agak kurang begitu ya tapi view-nya juga bagus gitu karena melihat dari atas kita juga akan mencoba ini kerjasama dengan teman-teman di Spaktan kita akan membuat area untuk tanaman-tanaman yang tadi bisa dibudidayakan oleh warga yang dulu terutama kita prioritarkan sebagai petani penggarap beberapa tanaman yang direkomendasikan sudah kami dapatkan dari Mura Maris tanaman-tanaman budidaya yang nantinya bisa menjadi sumber penghasilan bagi warga masyarakat khususnya para warga ex-garap di wetland atau di RPA sesudah jadi mungkin kondisi masyarakat di sana ini tidak terlupakan betul ya betul-betul dipikirkan juga kedepannya seperti apa dari segi ekonomi dan sosial ya cuma konsepnya tetap pertan jadi nanti kalau tanaman budidaya jangan mengkau di situ ya jangan terong jadi mungkin talas yang sejenis tanaman-tanaman biar tanaman keras jadi itu yang akan disusun dalam tanah hijau itu karena sistemnya masih kuat ya jadi tidak mungkin mungkin tanaman-tanaman yang bisa kalau tanaman budidaya seperti itu yang kita khawatirkan masyarakat menganggap itu boleh ditanami akhirnya oh oke betul berubah jadi kebun bukan menjadi kebun oke baiklah ini artinya baik itu dari mulai dari segi sosial ekonomi bahkan sampai tingkat lingkungan betul-betul sangat dipikirkan ya oleh yang saya minta kemaren ke Kang Yosin mungkin saya ke Pak Dadang karena nanti landscape-nya paling banyak kita ada oleh Pak Kansiak itu saya minta ada view deck buat selfie sama jembatan-jembatan mungkin yang kalau di daerah jembatan Bambu gitu ya saya sudah simpan satu tempat saya minta untuk itu belum dikomunikasikan jadi ada rencana itu tadi ya untuk adanya mungkin tempat selfie bagi warga sekali lagi untuk menambah daya tarik masyarakat begitu ya Pak ya nah untuk menanggu lagi permasalahan banjir karena sekarang musim kemarau mungkin kita masih agak tenang-tenang walaupun seringkali sering ada hujan tapi tidak separah musim berpuh hujan gitu nah apa upaya Pak yang sudah dilakukan sejauh ini juga selain ini solusi yang cukup besar artinya nah kalau untuk solusi kecil-kecil yang sering dilakukan oleh DPROS seperti apa Pak untuk menanggu lagi banjir jadi yang ini itu baru satu sungai ya jadi jangan jangan anggapan dengan dengan ini selesai semua banjir nggak seperti itu ya sungai cukup banyak jadi nanti kita harapkan kalau kita nanti temu lagi apa lahan remkot yang fungsinya tidak terbukukan yang itu dipinggir sungai ya kita dengan padahal izin lagi untuk menjadikan kolaborasi atau wetland yang kedua yang sedang kita garap itu itu adalah DEPORI sekarang sedang masuk ke percontohan dua RW lagi gitu ya kalau kemarin di Pasir Ena itu 50 sudah terpasang kemudian di Balai Kota 10 sekarang lagi di RW 01 Sukagali itu kemarin baru terpasang 7 kalau tidak salah ada kemarin kemudian di RW 6 apa namanya Karangpangulang Madalgati kemarin sudah terpasang jadi target RW itu 50-50 nanti kita geser lagi kita harapkan sampai akhir tahun untuk yang suak lola ini bisa 350 titik yang terpasang kemudian yang kontraktual kita harapkan ada sekitar 180 yang kita yang dari UPT-UPT kewilayaan kita harapkan masing-masing 20 ada 120 jadi kita harapkan 500 sampai 100 terpasang tahun ini wow luar biasa banyak sekali jadi sebenarnya disampaikan warga Orkota Bandung oleh Pak Jiri bahwa bukan berarti dengan webline ini masalah banjir selesai begitu saja karena ini masih satu sungai masih ada PR sungai-sungai lahir begitu ya untuk kondisi sungainya sendiri ini Pak mungkin bisa diinformasikan apakah kondisi sungainya juga cukup baik sejauh ini atau bagaimana sebenarnya griti semua gitu ya griti semua jadi sekarang tetap pengerukan tapi kenapa kita target ini sampai Agustus petengah Agustus kita mau fokus dulu ke pembersihan sungai untuk menyebut hujan pertanang pertama lah tapi kalau misalnya kondisi sungainya sudah terbersihkan dari sekarang sudah cicilan dari sekarang sudah memadai mungkin kita akan lanjutkan pembangunan-pembangunan untuk sumur sepan sama tempatnya tentunya dengan hadirnya watlan ini juga menambah data yang masyarakat terutama di sekitar Cibirunya Pak nah tadi kan sempat disampaikan bahwa mungkin untuk para mungkin yang sering memanen di sana ini juga dipikirkan ke depannya nah apakah juga akan difasilitasi seperti tempat-tempat masyarakat untuk perjualan atau bagaimana sih Pak di sana agar lebih tertik seringkali kan kalau sudah ada tempat keramaian PKL muncul belum lagi mungkin ada hal-hal lain nah ini apa pengawasannya supaya tetap tertik untuk masyarakat yang ingin memujukkan ekonomi yang bisa kita awetkan ya tentunya dampak dari sebuah pembangunan kami juga banyak pengalaman ya ketika membangun membangun taman itu dampak-dampak ikutannya seperti parkir PKL itu biasanya menyertai begitu ya nah itu juga bagian dari konsep yang kami pikirkan nanti pada saat apa konsepnya tetap terjaga terjaga begitu ya tadi jangan sampai berlari jadi kuburn lagi atau berlari jadi pasar keadaan tidak sangat hidup konsepnya tetap kita wetland itu yang tadi fungsinya untuk parkir air untuk serana edukasi taman teman yang baru di wilayah di Bandung jadi tetap dikondisikan agak tetap tertik dan masyarakat juga tidak bukan dilarang tapi nanti akan lebih ditertikkan saja ya untuk berjualan ini menarik sekali karena wetland ini tampaknya hanya hitungan hari begitu Pak atau hitungan bulan fungsi dasar fungsi dasarnya jadi kalau tetap hijaunya kan belum tetap hijaunya belum implementasi hijaunya belum tapi ya kalau kemarin Bu Eli itu sudah menyampaikan bahwa di beliau ada ada tanaman tanapan yang mungkin bisa dipilih bisa ditanam sana dan padahal itu mungkin ada yang akan di dan juga mungkin nanti sisanya kita mengundang juga partifikasi publik jadi ya kalau misalnya nanti diumumkan bahwa kita butuh tanaman ini sekiranya mau nyebang bisa ya Pak jadi betul-betul ini taman milik warga Bandung agar kalau sudah kita merasa memiliki biasanya tingkat rasa cintanya semakin tinggi untuk menjaga lingkungan ya Pak Pak Gigi ini kapan kira-kira warga-warga paham yang lindung bisa betul-betul melihat dan merasakan manfaatnya dengan hadirnya wetland ini Pak kapan dipakainya kalau sudah hijau mudah-mudahan di akhir tahun akhir tahun kalau dengan sudah sudah terimplikasikan kalau hanya sekedar kolamnya sih Agustus kelihatannya misalnya beres Agustus beres tapi mungkin kalau untuk penghijauan dan lain-lain ini baru akhir tahun ya Pak ya oke baik boleh sekali mengenai wetland ini karena mungkin dari segi lokasi juga menjadi angin segar bagi warga timur ya baru timur ya ini karena ada taman tematik baru nah mungkin sekalian juga Pak di hari ini apakah ada juga bocoran dengan sungai-sungai lain yang menjadi sasaran lain juga untuk dibentuk wetland atau mungkin ada teman-teman lain mungkin warga Kota Banduri juga penasaran terutama mungkin warga di daerah lain boleh Pak disampaikan Pak ini masih rahasia atau sudah ada sebetulnya planning seperti itu sebenarnya ya mungkin masih ingin terima bikin kejutan waktu saya bersama Pak dan menghadap Pak Wali Kota Tum Pak Wali mendengarkan bahwa salah satu salah satu prioritas beri waktu kan 25 sambungan air bersih ya jadi kami coba cariin supaya siapkan bahan baku air air bahan baku air jadi mungkin kami akan nyari juga tempat lain yang dalam tanda putih dari segi airan-airnya cukup banyak jadi fungsinya selain parkir air dan wisata juga adalah untuk pemenuhan air baku peda air kira-kira ini dimana Pak boleh berjalan atau rahasia yang sudah disurus rumah dicap citar atau pasir dimana Pak kecamatan Cidadap kecamatan Cidadap ini sudah mulai ada mungkin sempat ada instruksi juga disana ini tagi ke pang wakil Pak kenapa itu sampai ditagi terus lokasnya cukup potensial atau bagaimana Pak bisa diceritakan dari sisi potensi lahan memang nampaknya sudah tidak terlalu bermasalah karena itu sudah milik komunitas kota dan disana juga ternyata banyak mata air atau seke disana dan sekarang memang sebagian sudah dimanfaatkan oleh BDAF tapi masih ada seke-seke yang lainnya yang masih belum menghormati manfaatkan itu akan kita coba garam begitu jadi lebih motivasi lagi lebih motivasi lagi sumber air baku bisa disana untuk memarkir air juga tahap duanya rencananya di Cidanak jadi Pak Diri dan Pak Danang PR-nya banyak juga ya Pak untuk membangun wetland baru akan main-main aja ini kalau bicara mengenai daerah dan kota Bandung yang ternyata multifungsi banyak sekali lahan yang sangat potensial menglihat kondisi ini sebetulnya tampaknya peningkatan dari lingkungan harus terus diperhatikan ya Pak tapi kesadaran dari masyarakat mengenai lingkungan sejauh ini sudah cukup baik belum Pak karena upaya dari Pemkop sudah luar biasa membangun taman begitu tapi menurut Pak Diri juga Pak Danang kesadaran masyarakatnya masih cukup baik belum atau harus terus ditingkatkan ini Pak sedang bergerak ke arah lebih baik tapi kalau memenuhi standar baik belum masyarakat ini Pak masih harus ya tidak maaf tidak maaf karena kemarin kita membersih Citarik buktinya seperti itu ya masih banyak sampah masih banyak sampah ini Pak Diri juga mungkin pengawasannya bagaimana melihat kondisi taman-taman begitu sama persoalan sampah di taman juga masih menjadi salah satu kendala buat kami ini ada kami melakukan bukan survei ini Pak ya kita mencoba mengelola sampah di taman ternyata produksi sampah yang dihasilkan di taman-taman itu 24 29 taman memang itu dalam satu bulan itu 35 ton satu bulan 35 ton ini hanya taman temati ya sampah organik itu sekitar 33 ton sisanya yang anorganik itu buat dalam satu nah makanya memang kami memprogramkan terus kardisman itu di di semua taman-taman kami kelatukan karena memang ternyata sebagian besar sampah taman itu kan sampah organik tidak akan bisa diolah menjadi kompos dan memanfaatkan mumpung di sini juga banyak warga kota bandung mungkin bisa diinformasikan juga bahwa ternyata membawa bekal dari rumah membawa botong binomus sendiri ini bisa upaya untuk mengurangi sampah ya Pak penyakit taman tidak akhirnya nyampah bulan-bulan ya oke baik karena tadi jumlah sampah yang ada di taman-taman 29 ton matematik 3 ton ya Pak 1 bulan 35 ton 1 bulan hampir 1 ton lebih 1 hari bayangkan ini jadi PR besar terutama nanti mungkin di taman-taman lainnya luasnya lebih besar lagi ini Pak salah satunya jika jika di apa jika di jadi ingin semua disitu panganan disitu adalah agar ini jadi tidak ada plastik tidak ada apa dan sebenarnya disuksesikan pertama itu tersampaikan masalah juga menunggung cuma olahnya yang sedang kita cari debutnya supaya ini sukses seperti apa tapi Ibu Ramadis salah satu pendorong kita itu sangat bersemangat terlihat kondisi dari Leci Biru sendiri apakah di sekitar daerah wanglan tersebut sering banjir Pak atau bagaimana sebetulnya kalau penanganan banjir yang benar itu bukan di hilir jadi bukan di tempat banjir tapi di hulunya mengirim air ke hilirnya makanya kalau hujan itu biar terbenung aja diletet ke hilirnya ya segitu aja parkir dulu nanti setelah bergerak mengalir perlangan-perlangan juga jadi memang memang gitu yang kedua juga kalau dulu menganggap bahwa kita sudetan itu itu yang benar diluruskan disudetkan itu ternyata dalam apa namanya antaklolaien yang susten itu itu tidak benar yang benar itu sudah ditahan sungai itu berkelok-kelok yang pertama sedemainya tidak turun jauh ke bawah jadi pas di mener mendap disitu nah kota disitu makanya sekarang kota-kota besar di dunia dibalikin sungai itu yang tadinya lurus-lurus dibelok-belokkan lagi seperti alam yang jadi jadi seperti disampaikan oleh Pak Didi bahwa penanganan banjir ini seharusnya dari dulunya ini harus betul-betul terpangannya tidak boleh tidak boleh menangatnya di hulu iya betul-betul bukan di hilirnya kalau di hilirnya sudah dijolimi oleh semua tempat sudah dijolimi menjadi mungkin korban ya karena dari hulunya tidak baik nah sejauh ini dari kondisi di hulunya sendiri yang mengaliri wilayah kota Bandung bagaimana Pak pantauannya yang pertama pasti di hulunya gudul nih karena indikatornya sangat kuat indikatornya pertama kalau air hujan antara hujan dengan kemarau fluktuasi sangat beda jauh itu betul di atas ada masalah yang kedua ketika jumlah sedipenya sangat banyak artinya kan tergerus jadi ini uji coba itu ada uji coba serengana disirapnya air yang satu ada vegetasinya yang satu kosong lapis pertama ketika dihujani itu yang tanpa vegetasi sudah keluar ini dikasih lubang gitu ya beberapa tingkatan itu begitu dikasih air yang ini belum keluar air yang itu lapis pertamanya sudah keluar yang ini tuh sampai lapis paling bawah keluarnya jadi kalau vegetasi itu kelihatan dia menyerap sampai bawah lapis demi lapisnya dilewati nah kalau yang tanpa vegetasi lapis pertamanya sudah sedang-sedangkan keluar sedang tergerus dan cepat keluarnya jadi itu cirinya kalau hujan datang kemudian beberapa menit kemudian air sudah banjir di atasnya pasti bener pasti ada masalah ada masalah di atasnya nah ini kita bicara bandung pasti kan urusnya medikitas juga mengingat kota bandung ada berbatasan dengan kabupaten begitu nah ini sejauh ini kabarnya seperti apa Pak Untuk akhirnya memastikan bahwa kondisi dihulung kita insya Allah bisa tidak menzolimi hilir begitu jadi kita tuh sama teman-teman teman-teman mau supaya di batas-batas kota itu kalau sekiranya nanti lahannya ada di luar kota bandung kita mau ngajak BWS yes iya betul betul kalau itulah antara negara kalau itu kabupaten mungkin akan kita mengkoordinasikan dengan provisi atau dengan kabupaten tapi kalau kalau ada lahan yang yang kita tidak ada di situ di lahan kita supaya masalah kita salah segera kita aja ada yang menarik yang saya tanyakan juga ini bicara mengenai kondisi ketika musim hujan maka white line tidak bisa dibuka untuk umum begitu nah ini bagaimana pengawasan ya Pak seringkali kan warga kalau sudah biasa bermain ke sana sudah bergunjung kalau tiba-tiba musim hujan tidak bisa bermain kan seringkali akhirnya banyak yang mungkin tetap masuk ke area dalam nah ini pengawasannya seperti apa Pak untuk musim hujan dan musim marau begitu dibikin pengumah sekaligus mungkin Pak Pak Bredon lewat penggeras suara atau diusir kan kalau di negara-negara yang sudah mampan seperti itu ya contohnya contohnya kayak misalnya Tokyo Tower jam 7 itu harus sudah kosong itu pengawannya itu kan tetap paksa tidak mau turun oleh pengurannya pasti jam 7 itu dimatihin lampu turun semua begitu sudah turun semua dinyalain lagi jadi ada ketegasan dia memang harus disiplin juga begitu ya oke baik dan terakhir Pak Didi dan juga Pak Dadang untuk berbicara kita pada pagi hari ini apa yang ingin disampaikan untuk warga Kota Bandung dengan hadirnya wisata air wetland Cisurupan ini silakan Bapak Pak Dadang dulu Mangga Pak Dadang silakan yang pertama mungkin karena ini sedang berproses dalam tahap pembangunan dan mohon doanya jadi mudah-mudahan diberikan pelancaran dalam pembangunan dalam proses pembangunan wetland ini pembangunan wetland ini benar-benar kita lakukan dengan swadaya ini dengan swadaya jadi kita memanfaatkan sumber daya yang kita punya masing-masing artinya tidak ada APBD khusus untuk membangun di sana kita juga melibatkan warga di sana dan kami sangat berterima kasih khususnya kepada warga RW 8 di sana RW 8 dan 11 kelurahan Cisurupan yang sangat luar biasa mendukung program kami sehingga tadi sebetulnya progres pembangunan Cisurupan ini bulan ini itu baru-baru pada tahap pematangan persiapan lahan tapi sejauh ini kita sudah progresnya warga sudah 12 kolam itu sudah kita gali semua dan hampir rampung begitu lah oleh karena itu tadi yang pertama memohon doa dan hubungan kemudian yang keduanya kami juga nanti tentunya karena ini tadi swadaya kami harapkan juga partisipasi warga manakala kami nanti ada keperluan untuk mendapat keanekaragaman hayatilah di sana minta partisipasi warga masyarakat barangkali ada yang mau menyembang tanaman tentunya tanaman yang disesuaikan dengan konsep wetland di sana sehingga target bulan Desember di akhir tahun ini wetland bisa tercapai amin bulan Desember dinantikan ya Pak ya siapa tahu bulan Desember warga sudah bisa nih di akhir tahun hiburannya main-main di wetland Pak Dini mungkin apa yang disampaikan untuk warga kota Bandung mohon ke silakan ya mungkin ini taman rawa atau ranca atau wetland ini belum populer jadi kami mohon juga dihubungan dari masyarakat sehingga ini ini untuk sukses termasuk pengelolaan ekonomi krayatannya sehingga nanti ketika kami membuka atau membangun yang baru itu relatif tidak ada apa namanya penolakan karena sebenarnya disana sudah ada contoh yang baik jadi kami minta dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan perlindungan ini baik ketika pembangunannya maupun pasca pembangunannya jadi ketika operasionalnya jadi butuh partisipasi dan dukungan dari masyarakat salah satunya tadi ya untuk kita dukung bersama dari segi lingkungan kalau punya tanaman ingin disumbang bangga ya tapi disesuaikan tanamannya pastinya dengan kondisi yang ada kita harapkan ini bisa menjadi PR besar bahwa permasalahan banjir tidak hanya selesai dengan hadirnya wetland tapi bagaimana kita menjaga terus kondisi sungai-sungai yang tadi Pak Didi katakan memang agak cukup kritis gitu ya ini tampaknya perlu partisipasi besar dari masyarakat kata Bandung terima kasih banyak kita berikan aplausi yang beri untuk narasumber kita pada siang hari ini kita selanjutnya akan memberikan bentuk apresiasi yang akan disampaikan oleh Humas kota Bandung kepada Bapak Soni boleh Bapak narasumber kita untuk berdiri kita berikan satu bentuk apresiasi dari Humas kota Bandung terhadap narasumber kita pada hari ini luar biasa ya oke baiklah dari Pak Soni selaku kepada Humas pangkot kota Bandung akan memberikan apresiasi kepada Bapak Dini Ruswandi selaku Tadis DBU Kota Bandung memberikan close untuk Pak Didi luar biasa tadi Pak Didi memberikan banyak informasi bahwa memang webline ini mungkin masih belum familiar di masyarakat tapi manfaatnya yang diharapkan nanti sangat betul-betul memberikan impak besar bagi warga kota Bandung ada Pak Dadang Darmawang berikan close juga untuk Pak Dadang Darmawang selalu gadis DPKP 3 Kota Bandung kita foto dulu ya kita abadikan dulu momen hari ini semangat karena ini ada satu informasi bahwa Bandung punya taman baru yang warga Cibiru dan sekitarnya Mangga nanti akhir tahun insya Allah ya sudah bisa digunjongi terima kasih banyak Pak Dadang terima kasih juga banyak untuk Pak Didi boleh nanti teman-teman wartawan kita berikan kesempatan untuk doorstop ya berbicau bersama narasumber kita hari ini luar biasa